Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah secara resmi mencanangkan Bulan Bakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau BBPMG ke-1 se-Aceh pada acara penutupan kegiatan BBPMG dan Langsa Fair ke-2 di Stadion Langsa Minggu 8 Juli 2018. Pencanangan Bulan Bakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung kata Nova merupakan langkah besar untuk lebih meningkatkan perhatian bagi pengembangan Gampung-Gampung di Aceh. Nova berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan seremoni Bulan Bakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung dapat dituangkan dalam percanaan yang lebih strategis sehingga upaya-upaya pengembangan Gampung di Aceh lebih meningkat dan mampu mendorong semua Gampung di Aceh berkembang menjadi Gampung Mandiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bulan Bakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung pertama di Aceh tahun 2018 dengan resmi saya canangkan. Pada kesempatan tersebut Nova menyampaikan bahwa semangat untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Gampung telah dimulai sejak beberapa tahun lalu melalui program-program bantuan keuangan pemahmu Gampung dan dana alokasi Gampung. Langkah tersebut kemudian menjadi gerakan nasional setelah lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sehingga perhatian kepada Gampung kian meningkat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, semangat membangun Gampung kini memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi Lanjut Nova, pembangunan Gampung-Gampung di Aceh membutuhkan penanganan serius, mengingat tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah Gampung jauh lebih tinggi dibanding masyarakat perkotaan. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idawati mengajak semua jajaran tim penggerak PKK agar bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga-keluarga di Indonesia bahwa kondisi aman, nyaman, dan damai di sebuah negara dari keluarga dan lingkungan masing-masing. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 yang dilaksanakan bersamaan dengan Bulan Bakti Pemberayaan Masyarakat dan Gampung kata dia Dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial di Kota Langsa Beberapa di antaranya sebut dia mengunjungi posyandu terintegrasi, pemeriksaan gigi dan mulut di Pantiasuhan Taman Harapan mengunjungi Gampung Gedebang Jawa sebagai salah satu gampung yang menerapkan pola asuh anak remaja dan Gampung Asam Petik sebagai gampung yang melakukan pengolahan hasil tanaman horticultura serta demo pengolahan jajanan Pencanangan BBPMG ke-1 se-aceh dirangkai dengan beberapa kegiatan lainnya seperti Langsa Fair ke-2, Gelar Teknologi Tepat Guna, Bulan Bakti Gotong Royong, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Rakor Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Gampung se-aceh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah turut menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna Unggulan, Stan Teknologi Tepat Guna Evaluasi Perkembangan Gampung dan Gampung Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa 2017-2018